Hai jalan-jalan gratis lagi Wow ada children playground Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Halo teman-temanku semua Hai welcome back my channel Hai seperti biasa ya teman-teman saya akan mereview kembali tempat-tempat wisata gratis di kawasan Jakarta Hai nah sekarang ini posisi saya lagi berada di Jakarta Selatan tepatnya lagi berada di Jalan Tebet Barat Raya Saya akan mengajak kalian semua jalan-jalan virtual ke sebuah taman kota yang terletak di kawasan Jakarta Selatan taman kota yang dengan area luasnya sekitar tujuh hektare yaitu taman kota Tebet Ecopark Nah penasaran kan seperti apa di dalamnya Oke teman-teman disimak videonya sampai selesai ya Alhamdulillah kita sudah sampai di pintu masuk taman kota Tebet Ecopark ini area parkir kendaraannya tapi perlu diingati teman-teman dan diperhatikan teman-teman untuk hari libur weekend sabtu minggu tempat parkirnya ditutup ya teman-teman tebet Ecopark ini merupakan taman kota di Jakarta Selatan ya teman-teman teman-teman sebagai ruang terbuka hijau yang telah direpitalisasi nah pada awalnya taman ini sudah ada nih teman-teman dan merupakan dua taman yang terpisah yaitu taman tebet utara dan taman tebet selatan nah bicara soal harga tiket masuk ke Ecopark tidak dipungut biaya nih teman-teman alias gratis ada informasi terbaru mengenai taman tebet Ecopark di tebet ini teman-teman mau tahu kan kabar apa itu oke deh saya akan kasih informasinya tetap disimak video ini sampai selesai ya teman-teman info terbaru taman tebet Ecopark yaitu sekarang masuknya tuh lebih mudah dan tidak ribet seperti dulu sekarang kalau mau ke taman kota ini teman-teman tidak perlu registrasi melalui aplikasi Jaki dan tidak perlu scan barcode lagi nah kalau ingin masuk ke taman kota ini langsung masuk saja ya teman-teman tanpa adanya pemeriksaan di depan pintu masuknya dan yang lebih menyenangkan yaitu masuk kesininya tuh tidak bayar alias gratis dan kalian diperbolehkan untuk membawa makanan maupun minuman dari luar tapi diingat ya teman-teman jangan buang sampah sembarangan jaga kebersihan untuk taman kota ini liburan tipis-tipis silahkan merapat kesini di sini terdapat wahana permainan ayunan seperti ini ya teman-teman seru dan menyenangkan anak-anak maupun orang dewasa bisa menikmatinya dan suasananya tuh terasa adem ya teman-teman karena banyak pepohonan yang tersisa beri teman-teman itu yang terlalu teman-teman itu yang terlalu lewat teman-teman teman-teman Dokong teman-teman teman-teman ketika teman-teman ini tersedia meja dan bangku kayu untuk duduk bersantai Oh iya teman-teman Taman Tebet Echo Pub ini cocok banget nih buat kalian yang ingin sekedar duduk-duduk santai bersama teman pasangan ataupun dengan keluarga tercinta ini ada jembatan ikonik atau biasanya orang-orang yang menyebutnya sebagai jembatan oran yang memiliki arti loh teman-teman yaitu taman yang menghubungkan semuanya sedangkan fungsi taman ini sebagai sarana interaksi edukasi dan rekreasi bagi masyarakat Oke teman-teman kita lanjut lagi menuju ke jembatannya ya dari atas jembatan kita bisa melihat aliran air atau rawa tapi rawanya tuh mengeluarkan aroma yang kurang sedap nih teman-teman ya semoga kedepannya rawanya bisa lebih diperhatikan kembali ya 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 Oh iya teman-teman bila berjalan di jembatan Infinity Link Bridge ini kita harus hati-hati ada beberapa lubang seperti ini semoga secepatnya ada perbaikan kembali ya jembatannya berbentuk angka 8 nih teman-teman unik ya dan perpaduan warna oranye menambah cantik selamat menikmati kita akan menuju ke area children playground nah kan si kecil semangat sekali ingin bermain disana selain ada fasilitas playground disini juga ada spot untuk berolahraga berjalan-jalan disini lumayan capek juga nih teman-teman ya kebayangkan luas area taman ini sekitar 7,3 hektare tapi tenang saja teman-teman disini banyak tersedia bangku untuk istirahat oh iya teman-teman dan sebelum dilanjut lagi jangan lupa ya selalu memberikan support di channel ajamkul dengan cara memberi like komentar subscribe dan share sebanyak-banyaknya dan bagi kalian yang telah memberi support ke channel ajamkul saya ucapkan terima kasih banyak semoga video ini ini bermanfaat sebagai rekomendasi liburan yang menyenangkan nah menarik sekali nih teman-teman ternyata disini juga ada pet park bagi kalian yang mempunyai hewan peliharaan bisa diajak jalan-jalan dan bermain di area yang telah disediakan sebelum menuju ke area children playground kita duduk santai dulu nih teman-teman bangunan bangunan yang berwarna putih itu merupakan pusat informasi dan dilengkapi dengan fasilitas toilet dan musyolahnya ya nah ini toiletnya cukup bersih ya teman-teman disini juga tersedia beberapa titik keran air oke dilanjut lagi nih ke area playgroundnya wow ternyata di area playgroundnya banyak sekali ya teman-teman pengunjungnya dan cukup ramai padahal hari ini tuh hari selasa di taman ekopark ini juga diperbolehkan membawa makanan maupun minuman dan bisa menggelar tikar seperti sedang piknik ya teman-teman tapi perlu diingat nih jangan buang sampah sembarangan dan jangan merusak fasilitas yang ada di taman ini oke teman-teman wahana permainan anaknya cukup banyak ya teman-teman makanya anak-anak kalau diajak ke sini tuh pasti betah nah disini tuh yang paling disenangi anak-anak yaitu bisa bermain pasir bagaimana nih menurut pendapat kalian belibur ke taman ekopark ini liburan tipis-tipis dan ramah di kantong pasti sangat menyenangkan sekali ya teman-teman apalagi masuknya tuh gratis tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan bagi kalian yang sudah pernah ke sini ditunggu cerita serunya di kolom komentar berbagi cerita ya teman-teman oke oke selamat menikmati 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 oke taman selamat menikmati